Selain beras, harga komoditas daging juga mengalami kenaikan jelang Ramadan. Di Magetan, daging ayam naik 3.000 rupiah. Harga daging sapi juga naik 5.000 rupiah dalam tiap kilogramnya. Pedagang memprediksi kenaikan akan terus terjadi, utamanya menjelang lebaran nanti. Pantauan di Pasar Syairu Magetan, harga daging ayam broiler mulai mengalami kenaikan per hari ini, tanggal 1 April 2022. Jika biasanya 1 kg daging ayam seharga 35.000 rupiah untuk kualitas super, kali ini naik menjadi 38.000 rupiah per kilogramnya. Pengakuan pedagang, selain karena permintaan Pasar yang tinggi, jelang bulan puas Ramadan, harga dari kandang juga mengalami kenaikan di awal April ini. Sehingga mau tidak mau, pedagang juga harus menaikkan harga bagi konsumen agar tidak merugi. Biasanya 35.000 rupiah, hari ini 38.000 rupiah persiapan hari kuasa. Gimana dia? Gimana mas? Naik berapa itu? Naik 3000 mas. Sejak kapan? Hari ini tadi, baru hari ini tadi. Itu penyebab kenaikannya apa? Dari JO-nya naik mas. JO dari pabriknya. Tidak hanya daging ayam, daging sapi juga mengalami kenaikan. Jika biasanya daging sapi kualitas super seharga 120.000 rupiah per kilogram, kali ini naik menjadi 125.000 rupiah per kilogramnya. Hanya saja kenaikan daging sapi sudah terjadi dalam seminggu terakhir ini. Pemicunya karena harga daging sapi potong dari peternak juga mengalami kenaikan. Karena maklumatnya 120, sekarang naik jadi 125 itu yang terakhir. Sudah berapa lama naiknya itu? Gimana? Naiknya sudah berapa lama? Naiknya kira-kira satu mingguan ini. Di daerah sini. Itu kenapa mbak naik? Soalnya itu jadi masukan sapinya yang naik. Katanya kan kita kan juga ada yang masukin sapi. Jadi sapinya itu memang dari harganya udah mahal. Jadi kan kita ambil dari yang pemasok sapi ke mahal. Jadi mau gak mau kan daging juga harus ikut naik. Oh memang sapinya yang naik gitu ya? Ya, kan tadi sudah masuk adik, sudah makan, cari sapi. Para pedagang memprediksi kenaikan harga daging ayam atau sapi bisa saja terjadi lagi jelang Lebaran Idul Fitri nantinya. M. Ramzi, JTV, Magetan.